assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di channel saya ini saya akan sedikit menerangkan materi dari legal drafting jadi legal drafting ini bisa disebut dengan perancangan hukum legal drafting ini mempunyai unsur penting di dalam praktik hukum dan legal drafting ini mempunyai kombinasi dari dua kata kata yang pertama legal dan drafting legal sendiri bermakna sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan hukum dan drafting sedangkan drafting bermakna perancangan atau penggoseban jadi legal drafting ini secara singkatnya diartikan perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak atau mau mau itu bisa disebut dengan nota kesepahaman dan selanjutnya pengertian dan cangkupan dari legal drafting pengertian dan cangkupan dari legal drafting ini berbeda dengan legislatif drafting berbeda dengan pengertian lagi legislatif drafting jadi legislatif drafting ini ya berhubungan dengan perancangan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berbenang yaitu oleh oleh undang-undang terus peraturan pemerintah peraturan presiden dan peraturan daerah dan legal drafting ini juga legal drafting ini berhubungan dengan berarti legal drafting ini itu berhubungan dengan ya subjek yang dibuat secara perorangan atau secara badan hukum yaitu dibuat oleh mau dan perancangan dan perancangan hukum jadi sangat jelas bahwa biasanya pengertian dari legal drafting dan legislatif legislatif drafting ini berbeda ya teman-teman dan seterusnya dalam prinsip-prinsip legislative drafting ini masih 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 digunakan di dalam materi legal drafting jadi bukan berarti perbedaannya sangat jauh legal drafting dan legis drafting ini hampir memiliki kesamaan hanya saja hanya saja mungkin berbeda cara cara pembuatannya atau cara peraturannya gitu ya dan mungkin cukup itu saja dari penjelasan saya pada pada video pada video saya ini mungkin apabila dari kalian atau dari ibu dosen yang kurang kurang memuaskan ya saya saya masih belajar jadi ibu dosen saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pastinya lah saya masih banyak sekali kekurangan dan saya harus mesti harus banyak sekali belajar jujur saja saya di depan kamera ini masih terasa canggung maupun belum pd dan pasti saya akan usahakan belajar dengan giat atau belajar untuk untuk melawan rasa pd saya ya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih